Di sini kalau bisa diceritakan, di sini tempat horor banget, di sini tempat penjagalan, penjagalan manusia. Di sini tuh? Iya, di sini, di tempat rumah ibu ini. Nah, kebetulan tadi kan ibu sering melihat sosok ular di atas batu, apakah itu perwujudan dari wanita cantik itu bukan? Iya, dia pernah bilang kalau misalkan saya menampakkan diri ular katanya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan terbaik. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah teman-teman, di konten kali ini saya akan bersilatur rahmi ke rumah terpencil yang menyendiri, yang sudah ada di depan kita semua. Nah, jadi pemilik rumah ini, konon katanya, punya banyak kisah mistis. Kisah bertemu sosok gaib, bahkan konon katanya pernah ada sosok harimau. Jadi-jadian sampai masuk ke dalam rumahnya. Wow, merih sekali ya teman-teman. Nah, jalan ini juga, konon katanya adalah jalan menuju ke gerbang gaib ya teman-teman. Wow, ternyata banyak sekali ya kisah-kisah mistis di rumah terpencil yang sendiri jauh kemana-mana berada di area perbukitan nih. Dan untuk lokasi ini, kalau nggak salah ya, perbatasan nih antara Kabupaten Majaleng kan dengan Kabupaten Ciamis ini. Wow, luar biasa sekali. Bapaknya dan ibunya sungguh luar biasa pemberani banget ya. Tinggal menyendiri jauh kemana-mana. Wow. Nah, kalau ke sini masih ke area perbukitan teman-teman. Tuh, jauh ya. Nah, ke sana ke area jurang. Oke. Dan jalannya penuh dengan rumput. Hijau sekali nih. Tidak terlihat tanah ya. Karena hanya rumputan. Wow. Dan di sini juga saya dapat informasi ada satu pemakaman di belakang rumah ini. Yang koning katanya itu masih masuk ke dalam keluarga ini ya. Dimakam kan tidak jauh dari rumahnya. Nah, ini penampakan dari rumahnya. Rumah yang terpencil menyendiri. Kita lihat dulu penampakan dan piuh di sekitar rumahnya. Nah, di sini perbukitan. Sananya juga masih perbukitan ya. Wow. Oke, kita langsung silaturahmi aja ya teman-teman. Kita sudah lihat penampakan di luar rumahnya nih. Wow. Sangat rapi sekali ya. Indah banget. Rumahnya terawat dengan baik. Tidak ada sampah. Hanya ada ada daunan yang habis terkena angin jatuh. Wow. Nah. Tuh, kebetulan tadi saya sempat ini. Minta izin untuk silaturahmi. Alhamdulillah ya. Wow. Tuh. Ini ada-ada di depan rumahnya. Nah, sebelum kita lihat. Atau silaturahmi. Kita cek dulu ke sebelah sini. Tuh, belum. Nah, pandangan gak ada rumah lagi ya. Ini rumah tanpa tetangga. Benar-benar menyendiri. Kita cek dulu ke sini. Nah, ini kesamping sebelah kiri ya. Ini juga ada pohon ini. Buah naga yang lagi berbunga. Wow. Ini bunga mawarnya nih. Mantap sekali. Nah, gak ada tetangga lagi ya. Oke, kita langsung silaturahmi aja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Pemilik rumahnya ada ya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Mohon maaf ya, Bu. Ya. Assalamualaikum. Ikut silaturahmi nih, Bu. Boleh. Boleh. Silahkan masuk. Mau minta waktunya untuk ngobrol-ngobrol boleh, Bu? Boleh. Boleh. Tapi pengen di luar gitu, Bu. Boleh. Biar kelihatan suasana alamnya gitu, Bu. Boleh. Boleh. Nah, teman-teman, Alhamdulillah, pemilik rumah yang terpencil, menyendiri, sudah ada di depan kita semua. Nah, kita sambil duduk aja ya, Bu, ya. Iya. Iya. Kita perkenalan dulu, Bu. Saya Kang Weka dari Majaleng, Kak. Mohon maaf, ini dengan ibu siapa? Ibu Juju. Dengan ibu Juju. Ibu Juju. Ibu Juju nih, rumahnya kan gak ada tetangga. Jauh kemana-mana ya, Bu, ya. Iya. Ini ibu Juju sudah berapa tahun di sini, Bu? Kalau gak salah, dari 2005, kalau gak salah. 2005. Iya. Sampai sekarang, 2023 ya, Bu, ya. Iya. Ini sama siapa aja, Bu, di sini, Bu? Cuman sama Abah. Sama Abah? Iya. Berdua saja? Berdua. Oh, kalau untuk anak itu, keluarga yang lain? Kalau anak-anak, udah pada gak ada, meninggal. Mohon maaf ya, Bu, ya. Gak apa-apa. Iya. Gak apa-apa. Oh, gitu. Ibu kan di sini jauh kemana-mana ya, Bu, ya. Iya. Ibu kalau mau ini, kebutuhan, misalnya beli sabun, beli apa gitu, kan cukup jauh, Bu? Iya, jauh. Kemana, ke pasar atau ke warung kemana, Bu? Ke warung juga jauh. Ya, lumayan jauh lah. Kalau ke pasar juga mungkin berapa kilo, ya. Kalau kebutuhan mungkin kadang buat satu minggu. Oh, jadi nyetok gitu, Bu? Iya. Kalau misal lagi punya uang, buat dua minggu. Oh, gitu. Iya. Daripada capek. Iya, soalnya jaraknya, Bu, ya. Iya. Oke. Aduh, luar biasa sekali, teman-teman. Ibu dan bapaknya ini berani banget nih. Tinggal tanpa tetangga jauh kemana-mana. Nah, Ibu, saya mau ngobrol terkait kisah mistisnya barangkali ada nih, Bu, ya. Ya, Ibu selama tinggal di sini 22 tahun barangkali ini, Ma. Ibu pernah ngalamin apa atau melihat apa gitu, Bu? Pernah nggak ngalamin seperti itu, Bu? Oh, iya, pernah. Pernah? Pernah. Oh, gimana, Bu, ceritanya itu? Saya penasaran gitu, Bu. Kalau di sini ya, selama di sini. Kalau dibilang sering juga sering. Oh, sering. Soalnya nggak tahu sih. Iya. Mungkin udah nasib Ibu aja, segala macem Ibu mengalami ya. Kayak melihat apa gitu atau mendengar apa, Bu? Iya, waktu ceritanya udah anak-anak tuh udah nggak ada. Iya. Ibu tuh waktu udah biasa kali ya, Ibu. Kalau misal ini kurang tidur, itu udah biasa. Ceritanya Ibu bangun malam. Iya. Nah, waktu bangun malam tuh, mungkin udah agak pegal gitu. Udah ini. Udah mulai capek maksudnya gitu? Iya. Udah baca Al-Quran, tuh Ibu istirahat dulu. Nah, melihat ini, melihat jam waktu. Iya. Nah, ceritanya udah mulai jam 3. Nah, udah mulai jam 3. Ibu melihat dari ini, dari handphone. Iya. Nah, maksud Ibu, nggak tidur lagi. Maksudnya mau menunggu waktu subuh. Subuh, ibu. Nah, Ibu mau nyender. Pas mau nyender, mau nyender tuh, melihat ini waktu di HP. Nyender, baru juga mau nyender. Ceritanya. Nah, perasaan Ibu ya, perasaan Ibu malah keluar dari kamar. Oh, perasaannya itu. Iya, malah keluar dari kamar. Perasaan Ibu, Ibu berjalan biasa, perasaannya. Nah, setelah itu kok Ibu melihat ada ini, ada asap hitam. Di mana, Bu? Dari arah timur ke arah sebelah utara dan belakang. Ini nih, kandang yang udah terbengkalai ini. Nah, dari situ, kok si asap hitamnya melayang ke sini, ke halaman rumah. Ke halaman rumah. Iya. Dilihatin sama Ibu. Kok si asap hitam tuh malah berubah menjadi nenek-nenek. Jadi manusia nenek-nenek. Jelas itu terlihat sama Ibu, nenek-nenek, Bu? Iya. Iya, Ibu berdiri di sini. Iya. Berdiri di sini, dilihatin sama Ibu. Nah, setelah itu, si nenek-nenek kok mengancam sama Ibu. Oh, ada ancaman? Iya. Kata-kata gitu? Iya, kasar sekali. Iya. Mengancam, cuma pakai bahasa Sunda gitu. Iya, iya. Terus, Ibu tuh malah ini gak menjawab sedikitpun. Ibu terdiam atau terkesima? Membacain ya surat yasin. Al-Quran. Terus, terus, terus ibu membaca surat yasin. Sampai si nenek itu pindah ke itu berjalan ke dapur. Ke dapur. Iya, sebelum ada dapur yang ini. Dapur masih di belakang. Nah, masih juga mengancam terus dengan tintinya. Nah, Ibu juga terus-terusan baca Al-Quran itu surat yasin terus. Nah, mungkin udah setengahnya baca surat yasin. Suara si nenek itu gak ada lagi. Bilang? Iya. Tapi neneknya masih ada, Ibu? Ibu penasaran. Pergi ke dapur. Iya. Dilihat. Oh, udah gak ada. Alhamdulillah. Kata Ibu tuh. Iya. Nah, setelah itu, ah mungkin udah aman gitu. Ibu balik lagi ke kamar. Iya. Nah, balik lagi ke kamar. Ibu mau berbaring lagi. Iya. Ternyata posisi Ibu masih seperti waktu tadi keluar. Oh. Masih seperti begini. Masih bersandar. Iya. Mungkin apa yang disebut sukma Ibu yang keluar. Nah, Ibu baru nyadar. Oh, barusan tuh ada hal mistis gitu. Iya. Ada yang di luar nalar. Iya. Baru Ibu nyadar kalau barusan tuh ada yang datang mungkin yang gaib gitu. Nah, dari situ Ibu gak ini, gak nurusin mau istirahat waktu tadi. Ibu malah bangun lagi. Terus Ibu baca Quran lagi. Enggak ini, perasaan Ibu masih belum, ini masih belum, masih punya wuduk gitu. Nah, dari situ sampai datang waktu subuh, sampai siang lagi Ibu gak tidur lagi. Nah, ini untuk nenek-neneknya Ibu yang Ibu lihat itu, waktu itu. Dia berpakaian gimana, Ibu pakaiannya? Berpakaian, soalnya si nenek-neneknya serba hitam ya. Serba hitam? Iya. Bawa tongkat, Ibu? Pakaiannya. Enggak. Enggak. Cuma pakaiannya serba hitam. Serba hitam. Iya, si neneknya juga. Iya. Yang namanya mungkin, yang disebut itu apa, gaib yang sebagian jahatnya mungkin. Oh, gitu. Jadi, menampakkan diri segala macamnya juga hitam. Nah, berarti waktu itu, mohon maaf ya, Ibu juju itu melihat semacam sukma Ibu keluar, terus pas mau balik lagi Ibu melihat jahat Ibu masih dalam kadar menyendar. Seperti waktu tadi, masih menyendar. Masih ini juga, megang HP juga masih begini. Iya, masih begini. Berarti cuma beberapa menit saja waktu Ibu keluar dari kamar itu. Jadi, Ibu bisa merasakan, oh, seperti ini, gitu ya. Iya. Kalau raga kita berpisah dengan rohnya gitu. Atau berpikir seperti itu, enggak waktu itu. Mungkin ya, kalau roh enggak mungkin ya. Mungkin soalnya Ibu juga belum begitu mengerti soalnya enggak pernah mendalami masalah itu. Cuma Ibu berpikir, apa ini yang disebut sukma, gitu. Ibu cuma begitu. Apa ini yang disebut sukma, sukma, sukma ku keluar. Sukma keluar dari raga Ibu, gitu ya. Cuma kepikiran seperti itu. Selain itu, juga Ibu mengalami pernah. Pernah. Iya, nah, masih mirip seperti itu juga. Cuma yang lain, gitu. Oh, beda, gitu. Iya. Kan dulu Ibu miara ini, domba. Iya. Miara domba, ceritanya. Ibu tuh ngambil rumput dari bawah. Iya. Dari sebelah bawah kebun Ibu. Iya. Nah, kepikiran Ibu, ah, Ibu udah biasa, gitu. Udah biasa. Nah, sering sekali Ibu ketemu ular di atas batu. Ular? Iya. Itu ularnya bentuknya kayak ular, maksudnya ular siluman atau ular biasa, Bu? Kalau waktu itu Ibu nggak pernah kepikiran itu ular apa ya. Ular aja, ular biasa, cuman hitam, hitam sekali. Setiap Ibu ke situ, si ular itu pasti ada di atas batu. Setiap Ibu ke situ? Iya. Bentuk batunya itu bulat, besar sekali. Ada, Ibu batunya, Bu? Ada. Ada. Ada, cuman ibunya udah gak pernah kesana lagi. Agak jauh gitu, Bu? Terlalu jauh sih, enggak. Cuman ini udah kayak hutan gitu. Masih di bawah. Kalau dulu kan sering dipakai ini, jalan setapak sama warga. Kalau sekarang enggak, udah gak pernah dipakai lagi. Ibu juga dilarang sama Abah, katanya udah jangan lewat situ lagi, katanya gitu. Nah, setelah itu, udah beberapa kali Ibu nemui ular itu, ceritanya pertama Ibu cuman mimpi. Pertama cuman mimpi, ketemu si perempuan cantik seperti Noni-Noni. Jadi, soalnya disini dulunya katanya, dulunya disini tempat ini bekas tempat Belanda. Disini tuh? Iya, waktu jaman Belanda. Tempat tinggal maksudnya gitu, Bu? Iya, disini dulu tempat tinggal Belanda. Oh gitu. Malah disini kalau bisa diceritakan, disini tempat horor banget. Disini tempat penjagalan. Penjagalan manusia. Disini tuh, Bu? Iya, disini, di tempat rumah Ibu ini. Pas ini yang tempat, Bu? Iya. Waduh, luar biasa sekali. Nah, setelah pertama Ibu cuman mimpi, Iya. Satu kali, dua kali, yang akhir-akhirnya, si perempuan itu nemui Ibu. Yang mirip Noni-Noni Belanda itu, Bu? Iya, nemui Ibu. Nah, disebut mimpi juga bukan. Iya. Disebut seperti jasad kita begini juga bukan. Nah, seperti yang Ibu ketemu itu si Nenek tadi. Nah, ceritanya, nemui si perempuan cantik itu. Katanya, Bu, udah aja sama saya aja, saya nggak punya temen, katanya. Oh, ajaknya Ibu? Iya. Perasaan Ibu biasa, kita ngobrol begini biasa. Nah, emangnya kenapa, Nenek? Ya, saya cuman sendirian di rumah, katanya. Soalnya ayah nggak ada, manggilnya ayah ke bapaknya. Ayah nggak ada, nggak ada kemana? Ya, pulang, katanya, ke luar negeri. Ke Belanda, besar. Soalnya saya dari luar negeri, katanya. Iya. Mungkin nggak, nggak ya, Neng. Mungkin nggak bisa, ya. Ibu, kenapa Ibu menolak? Mungkin saya cocok sama Ibu, katanya. Nggak, ya, Neng. Soalnya Ibu juga di sini rumah, nggak ada yang nungguin. Ibu gitu, bilang gitu. Nah, makasih ya, Bu, katanya. Tapi Ibu, boleh kan kalau misalkan saya nanti ketemu lagi, katanya gitu. Kalau ketemu nggak apa-apa, boleh, kata Ibu. Nah, setelah itu, yaudah, Bu. Pamitnya nggak uluk salam. Cuman, yaudah aja, Bu, katanya. Langsung. Langsung menghilang. Langsung hilang. Iya. Ibu aneh. Iya. Kok menghilang? Nah, setelah itu, Ibu nyadar lagi. Ibu nggak tidur. Nggak tidur, biasa aja. Lagi ini, lagi diam biasa. Nggak, nggak tidur. Iya. Kok menghilang? Ibu istighbar, astagfirullah. Ini lagi, seperti yang dulu lagi, gitu. Nah, setelah itu, baru kepikiran. Kalau itu, seperti yang dulu Ibu ketemu sama nenek itu. Berarti, sukma Ibu lagi yang dipertemukan sama Sosok wanita cantik itu. Sosok wanita cantik itu. Jadi, berapa kali ketemu sama wanita cantik itu, Bu? Mungkin lebih dari tiga kali. Waduh, sering juga, Bu, ya? Iya. Nah, kebetulan tadi kan Ibu sering melihat sosok ular di atas batu. Iya. Apakah itu perwujudan dari wanita cantik itu, Bu? Apa, bukan? Iya, iya. Iya, dia pernah bilang, kalau misalkan saya menampakkan diri ular, katanya. Oh, gitu. Jadi, dia itu bisa menampakkan diri wanita cantik. Bisa juga berwujud ular, gitu. Nah, setelah itu, Ibu pernah juga dibawa ke rumah si Noni itu. Oh, dibawa ke rumahnya, Bu? Iya. Cuman, posisi rumahnya itu bulat. Bulat? Iya. Posisi rumahnya itu bulat. Nah, Ibu penasaran, setiap Ibu nemui ular itu, siangnya Ibu ke sana. Ke setiap ular itu, menampakkan diri di atas batu itu. batu itu posisinya bulat, cuman besar. Oh, gitu. Mungkin itu rumahnya, di batu itu. Di batu itu, ya, Bu? Jadi, mungkin di batu itu tempat istirahat, sekaligus rumahnya, si ular tersebut, yang ternyata berwujud wanita cantik juga, ya, Bu? Iya. Aduh, luar biasa. lini mengenakan, ya. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton